Seperti apa nih pertambangan kabar bahagia tersebut? Semakin ke sini semakin beragia karena banyak orang yang tahu, banyak peluang yang datang Kalau untuk penumpetan bayi, ya umpet-mumpet kan susah ya Kalau untuk bayi kita belum update lagi ya Tapi insya Allah saya harapkan Udah masuk ke berapa? Belum? 3 bulan 3 bulan Jadi udah mau trimester 2 Nah sejauh ini mungkin kegiatan, dengan padat-padatnya kegiatan kalian saling menjaga itu gimana sih? Iya dong, pastinya saling menjagain satu sama lain Ada manajer juga, ada manajer juga, jadi schedule buat formal gitu-gitu juga di minimalis Apalagi baru rilis single kan kita dulu rasin beberapa tahunnya Dulu nya gue yakin aja itu Kayak harus ngikutin promo-promo nge-lagery radio ataupun TV Tapi ya kita se-enjoy mungkin sih, tapi aku bilang ga dia Kalau misalnya ngerasain sesuatu atau mudahnya aman, dibilang aja Karena itu pasti bakal dipakbuli Nah itu berarti kalian bener-bener mengatur jadwal kalian juga dong? Di tengah lagi, itu juga akan promo sehingga jadwal juga mungkin panggilan tawaran syuting atau dan lain-lain ya Dengan kondisi juga sekarang, itu gimana mau bagi waktu ya? Pasti kalau untuk syuting, sinakron, dg-dg-dg-dg-dg itu masih belum ambil jadwal Kalau nanti ada pun juga pasti itu menyesuaikan sama kondisi itu kan Kalau misalnya itu, dia ga berada mematasi sama siapnya aja Kalau misalnya umum, ya manajer kita kan tau kan Jadi, dia juga, aku selalu update di kemahalan gimana, misalnya sama mimpi, baik atau gimana gitu Aku tuh, jadi, mereka tanpa kita putar-putar, putar, 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 putar Dinda, apa lu sekarang kondisi berbadan dua, jadi kayak pengen dimanjain terus kah sama suami Atau ga mau suami jauh-jauh, atau gimana? Maka dimanjain sebelum nikah, maka sebelum hamil udah manja Jadi semalam, maka udah manja, pas namanya makin-makin manja Tapi sikap parahnya, jadi lebih protektif ga? Iya ya, tapi dari sebelum hamil pun juga, ya emang begitu sih, emang udah khawatiran gitu kan Karena lu memang misalnya, dia kan suka lama banget tuh Aku tuh pasti ngetop ya, aman Aman, alhamdulillah Berarti yang membedakan apa nih, ketika sebelum hamil sama hamil? Yang membedakan... Kaling memakan, kita tuh memakan bener-bener diatur diri Jangan sembarang gitu loh Sesembarang-sembarangnya banget, aku lagi pengen banget udah gak apa-apa, meustan ikit gitu Ya paling kayaknya lebih yang mau, misalkan masalah banget, gitu Pake baju yang tetap siap banget, gitu-gitu loh Masih kalau kenalannya kan gak Nah Reh, sekarang kan juga aktif juga dengan grup vokalnya juga kan? Nah itu berarti paket juga udah kemana-mana harus istri temenin atau gimana? Sebenernya gak pasti sih, kayak ini kan abis itu kita ke Bandung, ada acara sama grup itu Tadinya dia mau ikut, cuman aku mikirnya gak usah kami istirahat aja Karena abis acara di Bandung tuh aku langsung balik lagi ada acara sama dia juga live Jadi ya di maksimalin bisa ngumpul bareng sama istri-istri Cuman kalau memang kebetulan gak bisa ya Nah untuk ngidam-ngidam mungkin sejauh ini udah apa aja yang aneh-aneh? Nidam-ngidamnya Nidamnya umum sih masih yang pake mangga muda, belimbing kayu Terus pakein yang basau cuanti Dia ngidamnya juga tuh ikan patin Aku kan gak tiga anjan Aku kan suka ginakan, terus itu ya Tapi pakein itu di akuarium sayang Jadi dia gak suka, jangan makan ikan patin Jadi dia kalau ngeliat ikan patin dia gak nega Terus dia kan oh gitu galau jadi ikan patin kan misalnya ya Nah Ray, ngeliat mengobati istri terhadap itu tadi Makanan-makanan yang aneh-aneh, nah kayak gitu tuh gimana jadinya Jadi kayak satu sisi gak merasa kerepatan Atau mencari cara untuk bisa menenangkan istri atau gimana ya? Pasti berusaha cari lah Karena kan kadang tuh emang bawaan mungkin ya bawaan banyak juga Dia tuh kayak pengen ini pas dateng cuman dicicipin doang Akhirnya aku bener-bener merasakan ya Orang-orang sebelum ini cerita tuh kalo misalnya kayak udah nikah Istri hamil tuh harus siap direpotin Tapi sekarang kita tuh udah gak ada alasan sih Jangan males lah jadi cowok karena udah ada apa-apa tuh Tinggal pesen online aja gampang gitu kan Tapi sebenernya tuh ngidangnya justru malah Ray yang merasakan dibandingin aku Kayak muntah-muntah Itu lebih banyaknya Ray yang diakunya gitu Jadi ya dia udah paham gimana rasanya jadi aku Jadi tanpa-tanpa aku ngeluh atau dimana-dimana ya udah susu siaga Oke nah persiapan kalian untuk sebagai orang tua tuh gimana sih saat ini Mulai browsing-browsing atau baca buku Iya kalo browsing-browsing sih pasti ya Maksudnya jadi cara nanti gimana setelah-nanti setelah melahirkan terus Dan aku kan kan juga masih ada orang tua kan bisa ada mama Jadi butuh banget pemimpinan dari mama juga Mungkin setelah nanti melahirkan aku enggak yang langsung di rumah gitu enggak Tetap yang aku sama orang tua Sama orang tua Membentuin lah untuk merawat anak awal-awal Kalo dari kita sih kayak apa ya Mungkin karena emang ini pertama kali buat kita gitu Kita tuh kayak belajar lagi belajar terus Bahkan kayak udah banyak pertimbangan mungkin dulu tuh ngelakuin ya yaudah Kalo punya pertimbangan sekarang udah harus inget lagi ngandung Terus nanti bakal jadi orang tua Bakal jadi lingkungan pertama yang membentuk si anak ini Jadi usahain ya sebijak-bijak mungkin Jangan sampai kayak yang jelek-jelek di masa lalu Terutup di bawah gitu loh Nah Ray sejauh ini Kalian kan juga proyek Sekarang proyek single kedua ya barangnya Nah itu apa sih kalo boleh tau isi lagunya Sebagai ungkapan rasa cinta apa istri atau gimana? Jadi sebenernya lagu ini tuh udah ada sebelum hamil ya Memang udah pengen dinyanyiin dua gitu Karena kan emang selangkak di lagu dulu juga gitu Tapi pas setelah ketahuan hamil pun juga jadi malah lebih semangat dan malah Dan bernyawa gitu Iya lagunya tuh jadi kayak Oh ini tuh udah jadi hadiah buat kita nanti Karena kan ini ungkapan kita berdua Rasa bahagia kita berdua gitu Dan di lagu ini juga dikasih kesempatan buat ngelimin bahwa Oh ini udah ada USG nya Ya kayak gitu-gitu loh Jadi kayak apa ya bener-bener hadiah buat jadi nanti ya Terus menceritakan tentang itu sih Itu sih ungkapan bahagia Mungkin kalo lagu ini untuk aku sama Dinda Lebih ke ini Mungkin banyak di luar Mungkin gak banyak sih Lebih banyak yang mendoakan Tapi pasti kan ada yang tetap pro Ada kontranya gitu lah Ada yang bahkan mendoakan yang jelek atau enak Tapi lagu ini tuh jadi media saling menguatkan Ya udah gua yakin lu yang terbaik Gua yakin lu yang daten gua membawa kebahagiaan Jadi mungkin insya Allah bagi temen-temen lu sana Bisa menjadikan ini juga media pengerak hubungan internal Karena menurut aku sebaik apapun hubungan Kalo internalnya udah kuat Ya gak bakal udah ya anak Udah nanyain bikin tau kok Kau yakin kau dikirim Tuhan untukku Terbahagiaanku selamanya Hanya ada kita yang saling menjaga Cinta takkan pernah berarti Kau yakin kita kan bahagia apa Terima kasih